Menimbang bahwa dalam permohonan-pemohon mempersoalkan mengenai pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987 dan seterusnya tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rangayat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rangayat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rangayat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. A. Perolehan suara Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut Nomor 1. Nomor pasangan calon suara persentase Satu, Insinyur Haji Joko Widodo, Prof. Dr. H. C. Kiai Haji Ma'ruf Amin, suara 85.607.362 persentase 55,50 persen Dua, Haji Prabowo Subianto, Haji Sandiaga Salahuddin Uno, suara 68.650.239 persentase 44,50 persen Jumlah total 154.257.601 persentase 100 persen Dua, penetapan tersebut tidak sah menurut hukum karena ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunan kekuasaan Presiden Petahana yang juga adalah Capres Paslon 01 Tiga, perolehan suara yang benar menurut pemohon setidak-tidaknya adalah sebagai berikut Nomor nama pasangan calon suara persentase Satu, Insinyur Haji Jokowi Dodo, Prof. Dr. Honoris Kausa K. Haji Ma'ruf Amin, suara 63.573.169 persentase 48 persen Dua, Haji Prabowo Subianto, Haji Sandiaga Salahuddin Uno, suara 68.650.239 persentase 52 persen Jumlah total 132.223.408 persentase 100 persen Cacat formil persyaratan calon wakil presiden Calon wakil presiden nomor urus 1 tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat BUMN C. Cacat material calon presiden dan wakil presiden nomor urus 1 karena penggunaan dana kampanye yang absurd dan melanggar hukum Patut diduga ada ketidakjelasan penyumbang dana kampanye D. Pelanggaran TSM atas asas pemilu yang bebas dan rahasia Capres Paslon 01 berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih Instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019 Jelas-jelas akan melanggar asas rahasia dan bebas yang ditegaskan dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 E. Tentang pelanggaran TSM atas asas pemilu yang jujur dan adil penyalahgunaan APBN dan program pemerintah Satu, menyalahgunakan anggaran negara dan program negara guna A. Menaikan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri B. Menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal C. Menaikan gaji perangkat desa D. Menaikan dana kelurahan E. Mencairkan dana bansos F. Menaikan dan mempercepat penerimaan PKH atau program keluarga harapan Dan G. Menyiapkan skema rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri Program negara seperti pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye dapat dilihat pada berbagai kesempatan Salah satunya yang direkam media adalah dalam peresmian MRT Dua, penyalahgunan birokrasi dan BUMN A. Mendagri Cahyokomolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral Melainkan harus aktif menyampaikan program Presiden Petahana Jokowi B. Mendagri memerintahkan selain menjaga kotak suara Para pimpinan Satpol PP diminta untuk ikut mengkampanyekan keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Selama 4 tahun terakhir kepada masyarakat A. Mendagri dikutip menyatakan C. Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan para kepala desa Yang dikemas dalam acara silatur rahmi nasional dengan dihadiri oleh Presiden Petahana Jokowi Dodo D. Tenaga ahli media di bidang pelayanan sosial dasar bersama-sama dengan pendamping desa Yang di mana mereka menunjukkan kembali dukungan terhadap Paslon 01 dalam pemilu E. Iklan pembangunan infrastruktur di bioskop F. Maraknya pernyataan dukungan kepala daerah untuk Paslon 01 G. Paslon 01 sebagai patehana tidak cuti semakin terlihat sangat mampu mengontrol burokrasi untuk kepentingan kampanye Terlihat dari surat tim kampanye Jokowi Ma'ruh Provinsi Kalimantan Selatan nomor 029 dan seterusnya